Sekarang Tang San melihatnya, apa yang dia lihat berbeda dari yang lain. Dengan akal ilahinya, dia bisa merasakan keberadaan yang tinggi di atas di halaman leluhur yang besar ini. Kekuatan seluruh pesawat disublimasikan ke ekstrim di sini, dan energi besar yang terkandung di istana besar yang mengemakan tahta gunung suci semuanya berasal dari keberadaan yang sangat kuat. Tang San menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dia tahu bahwa kecuali kultifasinya dapat dikembalikan ke tingkat mantan Raja Dewa, tidak mungkin memimpin manusia di pesawat ini untuk melawan monster dan roh, dan sama sekali tidak mungkin. Kaisar Iblis tingkat atas dan Kaisar Surgawi ini, bahkan di alam para dewa, sebanding dengan dewa tingkat kedua, dan bahkan mencapai tingkat dewa tingkat pertama. Bahkan jika Tang San mengembalikan level Raja Dewa dan menghancurkan mereka semua, dia khawatir harus bertarung melawan seluruh pesawat dan menghancurkan planet ini. Tapi jika semua musnah, bagaimana manusia bisa bertahan? Manusia di pesawat ini juga akan musnah. Dia tidak selalu bisa memindahkan semua manusia di pesawat ini ke planet lain. Datang ke dunia ini, melihat manusia diperbudak, sebagai eksistensi terendah, Tang San membakar api di hatinya. Selain mencari istri, tujuan lain yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri adalah membantu kebangkitan umat manusia di dunia ini. Sekarang sepertinya ini harus menempuh perjalanan yang panjang. Jika kamu ingin manusia benar-benar bangkit di pesawat ini, aku khawatir tidak mungkin melakukannya dengan keras, dan kamu harus menemukan cara lain. Bagaimana melakukannya akan dibahas dalam jangka panjang. Tugas yang paling mendesak adalah mencoba berkomunikasi dengan pesawat ini dan memberi dirimu kesempatan untuk menjadi dewa. Hanya dengan kembali ke tingkat dewa, semuanya dapat dimobilisasi. Dia datang dengan ingatan dan sedikit kesadaran. Selama dia ditemukan oleh master pesawat dari pesawat ini, dia pasti akan dikenali sebagai orang luar. Setelah diketahui bahwa dia memiliki latar belakang Raja Dewa, dan memiliki potensi untuk menghancurkan pesawat ini, sudah terlambat untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa kembali ke tingkat dewa. Ini adalah krisis terbesar Tang San. Energi pada bintang biru sangat melimpah, dengan bakat kesadaran ilahi Tang San sendiri. Bahkan jika dia tidak berkultifasi sama sekali, kultifasinya sendiri akan terus tumbuh dengan mantap, dan suatu hari dia akan menghadapi hambatan di tingkat dewa. Titik, hidup adalah menerobos, dan sekali kamu menerobos. Tentu saja Tang San tidak akan secara pasif menunggu bencana seperti itu datang, dia harus mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri. Untuk menciptakan peluang seperti itu, dia tidak boleh hanya berkompromi, tetapi tidak boleh murni memaksa, dia harus terus-menerus meningkatkan pemikirannya untuk menemukan peluang terbaik dan merumuskan rencana terbaik. Setelah tim memasuki halaman leluhur, kecepatannya jelas melambat. Karavan Raja Iblis Rusa Badak tampaknya memiliki status yang relatif tinggi, meskipun berjalan di sepanjang sisi jalan utama, masih dapat diizinkan untuk bergerak maju di jalan utama. Semakin dalam mereka masuk ke halaman leluhur, semakin mereka bisa merasakan kebesaran kota. Namun, ketika mereka memasuki jalan, mereka terhalang oleh bangunan di kedua sisi dan tidak bisa melihat istana besar itu. Setelah sekitar setengah jam, konvoy akhirnya berhenti. Pemimpin tim mengambil inisiatif untuk datang ke Tang San dari kereta yang lain dan memanggil mereka turun. Tiba di tempat itu, dan kemudian kamu dapat bergerak dengan bebas, tetapi kamu harus pergi ke Koloseum untuk mendaftar atas nama tim Shrek. Tuhan telah mengatur untukmu. Selain berpartisipasi dalam pertempuran tim, kamu dapat bergerak dengan bebas. Ketika kamu memasuki kota, kami telah mendaftarkan identitasmu untukmu, jadi kamu tidak akan kesulitan selama kamu membawa lencana bangsawan. Petik 2 Ada beberapa tindakan pencegahan untuk mengingatkanmu. Di istana leluhur, berkelahi dilarang. Setelah ditemukan, kamu akan menghadapi hukuman dari tim penegak hukum pengadilan leluhur dan dieksekusi. Juga, di bawah level dewa, tidak ada seorang pun di pengadilan leluhur. Hak untuk terbang Bahkan jika itu di atas tingkat dewa, area terbangnya berbeda, dan tingkat dewa dari spesies bawahan tidak memenuhi syarat untuk terbang. Kamu harus memperhatikan ini. Tentu saja, pertempuran di Koloseum tidak dibatasi. Juga, jangan coba untuk mendekati Gunung Suci dan Istana Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surga. Begitu kamu melangkah ke area terlarang, kamu pasti akan mati. Selain itu, tidak ada batasan lagi. Setelah kamu berpartisipasi dalam pertempuran tim, kami akan menyerahkannya kepadamu. Atur untuk bertemu dan kembali bersama. Kamu dapat pergi ke Koloseum untuk mendaftar paling lambat dalam tujuh hari, mengerti. Tang San dan lainnya mengangguk setuju, pemimpin tim mengabaikan mereka dan langsung bekerja. Konvoi berhenti di depan sebuah toko skala besar yang bernama Lingki. Menurut pemahaman di sepanjang jalan, toko Lingki ada di seluruh benua, tidak hanya di Kekaisaran Tianyu, tetapi juga di Monster Roh, ini adalah salah satu toko terbaik di seluruh negeri Dongeng. Ini juga satu-satunya hal yang dapat dilakukan Carry City, dan dapat dianggap sebagai eksistensi dengan latar belakang yang mendalam. Secara ekonomi, Carry City memang tidak lemah dengan mengandalkan garis keturunan Lingki Luyao. Silsila Iblis Rusa Badak menerima bantuan besar dari Raja Iblis Merak di tahun-tahun awal, sehingga mereka setia pada garis keturunan Iblis Merak. Tetapi pada kenyataannya, dengan sumber daya keuangan mereka, bahkan jika Raja Iblis Merak benar-benar digantikan oleh Kaisar Iblis Jingfeng, garis keturunan mereka tidak akan terguncang. Mampu bersaing dengan garis keturunan Iblis Rusa Emas, garis keturunan Iblis Roh Badak Rusa secara alami memiliki kepercayaan diri. Wu Bingji memandang Tang San, Tang San berkata, ayo pergi dari sini dulu, tak akan mencari tempat untuk tinggal. Mereka semua datang ke Istana Leluhur untuk pertama kalinya, dan yang paling penting untuk mengamati tempat ini lebih banyak. Tentu saja, sekarang mereka pertama yang harus dilakukan adalah bertemu Zhang Haoxuan. Meskipun Zhang Haoxuan tidak mengatakan bagaimana dia akan memasuki Istana Leluhur, wali kota yang sudah menjadi dewa pasti punya cara. Bagaimanapun, Markas Besar Organisasi Penebusan berada di halaman Leluhur, dan kali ini dia datang untuk melaporkan tugasnya. Meninggalkan konvoi Iblis Rusa Badak, Tang San dan lima lainnya mengenakan lencana bangsawan di dada mereka untuk menunjukkan identitas mereka. Tidak seperti kota-kota lain, di Istana Leluhur, mereka jarang melihat manusia, tetapi populasi Istana Leluhur jauh lebih kaya daripada di Kota Keri, terutama beberapa monster dengan karakteristik tanaman yang jelas, yang membuat penglihatan mereka lebih terbuka. Meskipun monster juga memiliki sosok humanoid, karakteristik penampilan mereka umumnya terkait dengan spesies mereka sendiri. Untuk sesaat, lima anggota tim Shrek merasa pusing. Keamanan di Istana Leluhur jelas sangat bagus, dan tim penegah hukum dengan baju besi hitam akan lewat dari waktu ke waktu. Ketika mereka lewat, orang yang lewat akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Ada suasana damai di halaman Leluhur. Tang San dan yang lainnya hanya bisa secara kasar mengidentifikasi arah di sini setelah mengidentifikasi arah, mereka menuju ke kedalaman halaman Leluhur. Menurut perjanjian dengan Zhang Haoxuan, mereka akan menemukan tempat untuk menetap terlebih dahulu, dan kemudian Zhang Haoxuan secara alami akan datang kepada mereka. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kelimanya berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Hotelnya terlihat sangat besar, dan pintu di pintu setinggi lebih dari 5 meter, ini jelas disiapkan untuk monster dan roh yang tinggi. Kami tinggal di sini. Wu Bingji bertanya pada Tang San. Tang San berkata, tinggal saja di sini. Wu Bingji berjalan di depan, dan kelima orang itu masuk. Dalam bentuk manusia, tampaknya sangat kecil di sini. Setelah memasuki pintu, ada lobi hotel dengan ketinggian 20 meter. Dekorasi interior lobi sederhana, tetapi memberi orang perasaan yang agak menindas. Relief di dinding menunjukkan harimau putih dengan berbagai bentuk, jelas bahwa hotel ini terkait dengan kaisar iblis harimau putih besar, atau mungkin milik kaisar iblis harimau putih besar. Lima orang datang ke konter, dan di belakang konter ada beberapa gadis dari klan iblis rubah. Wu Bingji berkata, kami membutuhkan lima kamar, terima kasih. Petik 2. Gadis rubah di belakang konter memandang mereka, pertama-tama memandang mereka dengan cermat, lalu menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian secara bertahap kembali normal, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu manusia? Petik 2. Wu Bingji membeku sejenak dan berkata, bukankah ini sudah jelas? Petik 2. Petik 2. Gadis iblis rubah itu menghela nafas lega, aku terkejut, kupikir itu adalah pria besar yang datang. Sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa menjadi bangsawan di usia yang begitu muda. Lima kamar apa yang kamu inginkan? Kami ada kamar standar, kamar VIP, kamar khusus, kamar VIP khusus, kamar kelas raja, serta suite kaisar iblis paling bergensi. Petik 2. Wu Bingji memandang Tang San tanpa sadar, istana leluhur ini benar-benar berbeda. Bahkan hotel ini memiliki begitu banyak trik. Tang San bertanya, bagaimana cara membebankan biaya untuk kamar yang berbeda? Petik 2. Gadis iblis rubah berkata, satu koin elemen untuk sehari di kamar biasa, dua koin elemen di ruang VIP, lima koin elemen di ruang khusus, dan sepuluh koin elemen di ruang VIP khusus. Kamar tingkat raja membutuhkan raja iblis yang memiliki basis budidaya tingkat raja untuk memenuhi syarat untuk tinggal, suite raja iblis membutuhkan orang dewasa di atas tingkat raja iblis besar untuk tinggal. Harganya sama dengan kamar VIP. Wu Bingji tidak bisa tidak berkata, hotel semua orang dihitung menurut koin linki. Mengapa Anda harus menggunakan koin elemen untuk kamar paling umum di sini? Ini terlalu mahal. Kamu tahu? Mereka berpartisipasi dalam pertempuran tim pertempuran binatang, dan mereka tidak memiliki banyak koin elemen setelah pertandingan pertama. Dan hotel di sini membutuhkan satu koin elemen per kamar per malam, yang terlalu mahal. Ekspresi di wajah gadis iblis rubah sedikit berubah, dan senyumnya menjadi sedikit lebih bangga, mata uang konsumsi dasar pengadilan leluhur adalah mata uang elemen, dan tidak ada mata uang seperti mata uang linki di sini. Petik 2, Wu Bingji tiba-tiba merasa bahwa dia dihina, dan segera berkata, kalau begitu beri kami lima kamar standar. Oke, tolong tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Gadis iblis rubah itu memeriksa sebentar dan berkata, maaf, hanya ada tiga kamar standar yang tersisa, lihat. Wu Bingji segera menatap Tang San, bagaimana kalau kita berganti keluarga. Petik 2, Tang San berkata, ayo pergi ke sini, buka dua kamar VIP lagi, kakak senior, kamu dan kakak senior Chengzi akan berbagi kamar. Oke, Wu Bingji merasa sakit hati, tetapi masih membuka dua kamar VIP dan tiga kamar standar. Namun, setelah kamar dibuka, Wu Bingji bersikeras untuk tidak tinggal di kamar VIP, dan bersikeras membiarkan Tang San tinggal di sana. Di dalam hatinya, meskipun Tang San masih muda, dia telah lama menjadi guru dan teman. Masing-masing dari mereka tahu betul bahwa tanpa Tang San, mereka tidak akan bisa sampai ke tempat mereka sekarang. Melihat Tang San tidak bisa menolak, dia hanya bisa setuju. Hotel tempat mereka menginap bernama White Tiger Hotel. Belum lagi, hotel ini mahal, tapi memang yang paling mewah yang pernah mereka lihat. Bahkan kamar biasa berukuran 60 meter persegi. Ini adalah suite kecil. Ada ruang tamu kecil di luar dan kamar tidur di dalam. Kamar mandinya sangat besar dan sangat nyaman. Ada juga ruang pelatihan khusus. Ada energi spiritual surga dan bumi yang lebih kuat di ruang pelatihan, yang mengalir dari celah di dinding. Hotel ini harus memiliki formasi sihir seperti formasi pengumpulan roh untuk menyerap aura dunia luar, dan yang lebih berharga adalah juga menyaring aura dunia. Setelah melihat ruang pelatihan di sini, bahkan Wu Bingji yang patah hati pun berhenti berbicara. Dari segi aura saja, tempat ini tidak kalah dengan Golden Valley, tentunya tingkat kehidupan masih jauh tertinggal. Ruang VIP akan lebih besar, dengan luas total 90 meter persegi. Energi spiritual dunia di ruang pelatihan menjadi lebih intens dan lebih murni, yang sepenuhnya mencerminkan prinsip apa yang kamu dapatkan untuk apa yang kamu bayar. Tersedia juga persediaan buah segar di dalam kamar. Dilihat murni dari konsentrasi energi spiritual di ruang pelatihan, rasio harga kinerja kamar VIP lebih tinggi daripada kamar standar. Meskipun harganya mahal, pelatihan di tempat seperti itu pasti lebih efektif. Di dua ruang VIP, mereka berlima bisa berlatih. Wu Bingji segera memikirkannya, berpikir bahwa jika ini masalahnya, setiap orang sebenarnya hanya membutuhkan dua kamar, dan kamu dapat bergiliran berlatih dan beristirahat. Tetapi ide ini dihalau oleh Tang San. Salah satunya adalah bahwa setiap orang memiliki privasinya sendiri, dan mudah untuk saling mempengaruhi selama kultivasi, jadi lebih baik hidup secara terpisah. Juga, ketika mereka datang ke istana leluhur kali ini, yang paling penting adalah tidak berkultivasi, masih banyak hal yang harus dilakukan. Kelimanya duduk, dan Tang San kembali ke kamar VIP-nya, berdiri di depan jendela. Dari kamar tamu hotel, dia hanya bisa melihat istana Kaisar Iblis Harimau Putih yang besar di kejauhan. Ini juga harus dirancang sebelumnya. Tang San mengeluarkan cincin logam halus dari tas penyimpanannya. Cincin logam ini berbentuk oval, dengan bola logam halus terhubung ke tengahnya. Pada bola logam kecil, jelas ada pola yang sangat rumit. Setelah menyuntikkan kekuatan darah ke dalamnya, Tang San meletakkannya di telinganya, menahan napas, dan membimbing dengan kekuatan spiritualnya. Segera, ada suara terdengar di telinga. Apakah kamu sudah tenang? Sebuah suara yang akrab terdengar. Tang San menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyuntikkan pikirannya ke dalamnya untuk berkomunikasi. Aku sudah menetap, di White Tiger Hotel. Bisakah kamu merasakan posisi komunikatorku? Oke, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Hotel ini sangat aneh. Ini memiliki perlakuan khusus untuk orang-orang di atas tingkat Raja Iblis. Aku sarankan kamu membuka kamar tingkat Raja. Ruang pelatihan di kamar harus lebih baik. Baik, agak mahal. Tang San mengingatkan. Hei hei, aku tidak takut mahal sekarang. Aku punya banyak uang. Di sisi lain jelas Zhang Haoxuan. Tang San membuat komunikator ini di telinganya, yang terinspirasi oleh komunikator yang diberikan oleh Ying Ji, Raja Iblis Rusabadak. Komunikator Rusa Raja Iblis Lingqi sebenarnya adalah susunan transmisi suara. Tang San hanya melangkah lebih jauh. Setelah mempelajari komunikator, dia membuat yang lebih canggih. Suara tidak hanya dapat ditransmisikan lebih jauh dengan menyuntikkan kekuatan spiritual, tetapi juga memiliki fungsi pemosisian, yang jauh lebih efektif. Namun, hal ini lebih sulit untuk dibuat dan membutuhkan pekerjaan yang sangat rumit, jadi dia juga membuat pasangan seperti itu untuk menghubungi Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan memang cukup kaya sekarang karena dia menjual disformasi pengumpulan roh. Bahkan Tang San tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki gurunya sekarang, tetapi mendengarkan nadanya yang kaya dan kuat, itu pasti banyak. Setelah tidak menunggu terlalu lama, komunikator berdering lagi, aku sudah check-in ke kamar kelas raja, sangat baik, sangat baik. Aku terangsang. Kemari, aku di kamar 666 di lantai 6. Petik 2. Ketika Tang San pergi ke lantai 6, dia dihentikan. Ada dua penjaga di puncak tangga, menghalangi jalannya. Selalu diketahui bahwa jika kamu ingin memasuki lantai 6, kamu harus memiliki kartu kamar, atau kamu memerlukan basis kultivasi tingkat raja iblis untuk masuk. Dalam keputusasaan, Tang San harus menggunakan komunikator untuk menghubungi guru lagi. Zhang Haoxuan datang ke tangga untuk menjemputnya secara langsung, dan kemudian membawanya ke kamarnya 666. Begitu dia memasuki ruangan, bahkan Tang San ingin berteriak, 666. Yang menarik perhatian adalah ruang tamu besar dengan luas total 100 meter persegi yang didekorasi dengan sangat mewah. Tidak hanya itu, ada juga balkon berukuran sama 100 meter persegi di luar jendela kaca setinggi langit-langit. Di satu sisi ruang tamu besar setengah dari area di balkon adalah bak mandi besar atau kolam renang, dan area lain memiliki sofa dan area tempat duduk, serta tanaman di sekitar seluruh balkon. Ini benar-benar, selain ruang tamu yang besar, ruang pelatihan berukuran 20 meter persegi, dan energi spiritual surga dan bumi di dalamnya sangat padat sehingga bahkan sedikit lengket. Yang lebih aneh lagi adalah aura yang memancar dari ruang latihan ini memiliki efek nutrisi tertentu pada kesadaran. Apakah koin 10 elemen mahal? Itu benar-benar tidak mahal. Tang San merasa di ruang pelatihan untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa di ruang pelatihan ini, efek nutrisi dari energi spiritual dan kesadaran spiritual dari aura langit dan bumi meningkat secara signifikan. Jika dia bisa berkultivasi di lingkungan seperti itu, kesadarannya pasti akan pulih lebih cepat. Ini hanya sebuah hotel. Bayangkan saja, seberapa bagus efek kultivasi di Istana Kaisar Iblis yang hebat itu. Tidak heran ada praktisi urutan ke-12. Ini benar-benar berbeda. Apakah itu layak? Guru. Tang San memandang Zhang Haoxuan dengan setengah tersenyum. Ini layak? Itu sepadan, kata Zhang Haoxuan tanpa ragu-ragu. Benar-benar layak. Ketika dia merasa kesadarannya terpelihara, dia segera mengerti betapa berharganya tempat ini. Tentu saja harganya tidak murah, daya beli 10 koin elemen di Carry City sudah luar biasa, tetapi mereka hanya bisa tinggal di sini selama satu hari. Apakah kamu pernah ke Zooting sebelumnya? Tuan dan muridnya datang ke ruang tamu dan duduk. Zhang Haoxuan menganggup dan berkata, Aku sudah di sini dua kali, tetapi pada waktu itu aku selalu pergi ke markas untuk tinggal, dan aku tidak punya uang untuk tinggal di hotel. Di halaman leluhur, tidak banyak orang yang mampu tinggal di hotel. Tang San berkata dengan senyum masam, Aku sudah merasakannya. Zhang Haoxuan berkata, Hanya dua hari ini. Itulah yang aku pikirkan. Aku pikir lebih baik merahasiakan situasimu. Bahkan jika itu markas besar, aku tidak akan melaporkannya kepada mereka terlebih dahulu. Aku berbagi ini dengan Lao Guan dan Siru. Sudah dibahas. Pertumbuhanmu akan memakan waktu lebih lama, lagi pula, kamu masih terlalu muda. Kami khawatir jika markas besar mengetahui bahwa kamu adalah tim srek yang membuat keributan besar di kota Keri. Mereka akan membuat yang lain pengaturan untukmu, maka tidak mudah bagi kami untuk menolak. Petik dua. Tang San mengangguk setuju, dia tidak akan pergi kemanapun, dia hanya akan tinggal di kota Keri, karena ada orang-orang terpentingnya di sana. Zhang Haoxuan berkata, Jadi aku akan pergi ke pembekalan sendiri. Aku sudah di level dewas sekarang, levelnya berbeda, ditambah kredit yang aku buat, itu sudah merupakan penebusan level biru, bahkan jika organisasi memiliki ide untuk arah pengumpulan roh kita itu tidak akan mempermalukanku. Aku kira itu hanya untuk mendorongku, dan kemudian bertanya tentang situasi di kota Keri, jangan khawatir. Juga, kebohongan master arah sihir kita akan terus dibuat-buat, dan aku akan melaporkannya ke markas juga. Sejujurnya, aku juga sedikit kedinginan dengan terobosan ke tingkat dewa ini. Semua orang bisa mendapatkan begitu banyak uang, dan markas harus menghasilkan lebih banyak dari kita, dan mereka harus sangat berhati-hati. Kamu mengatakan bahwa kamu akan terus menjual arah lain, aku akan mencoba membuka saluran penjualan kali ini, dan kami akan menjualnya di masa depan. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Haoxuan, Tang San berkata, Guru, aku setuju denganmu untuk melaporkan sendiri, tetapi jangan khawatir tentang saluran penjualan terlebih dahulu. Karena yang disebut orang biasa tidak bersalah, mereka yang memegang harta bersalah. Apakah kamu sudah menyelidiki dari mana karavan rusa badak berasal? Melalui pengamatan, dapat ditemukan bahwa garis keturunan badak rusa setan harus memiliki jaringan bisnis yang sangat berkembang di seluruh benua peri, dan Raja Iblis Rusa Badak dan Klan Iblis Merak terkait rat, dan di masa depan mudah dikendalikan. Kali ini kita akan menggunakan Raja Iblis Lingki Rusa untuk memecahkan sekuel dari kemenangan beruntun 10 pertandingan srek sebelumnya. Aku pikir kita dapat mempertimbangkan untuk bekerja dengan mereka secara langsung. Secara relatif, keamanannya akan lebih tinggi. Raja Iblis Lingki Rusa dia adalah pengusaha yang sangat cerdas, dan semakin banyak pengusaha seperti itu, semakin dia tahu caranya untuk memperoleh manfaat yang lebih tinggi dan lebih stabil. Petik 2. Ketika Zhang Haoxuan mendengar apa yang dia katakan, matanya tiba-tiba menjadi sedikit cerah, maksudmu, biarkan mereka menjadi agen kami di masa depan, dan kali ini aku akan menggunakan insiden ini untuk membiarkan mereka membantumu menghilangkan masa lalu dengan lebih baik di Istana Leluhur. Petik 2. Tang San Mengangguk. Zhang Haoxuan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Tang San melepaskan kekuatan mentalnya, memblokir ruang di sekitarnya, dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Senyum di wajah Zhang Haoxuan berangsur-angsur menjadi jelas, kamu, kamu, kamu benar-benar. Tang San tersenyum dan berkata, bukannya kamu mengajariku dengan baik. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata dengan senyum masam, jangan katakan itu, aku seorang guru yang malu. Kamu telah mengajariku lebih dari yang aku ajarkan kepadamu. Dalam hatiku, aku sudah lama tidak menganggapmu sebagai seorang anak. Tang San berkata, guru, kami baru di Istana Leluhur. Menurutmu apa tempat di Istana Leluhur yang harus kita kunjungi dan lihat, yang bermanfaat bagi pertumbuhan masa depan kita, atau bisakah kita menambah pengetahuan kita? Petik 2. Zhang Haoxuan berkata tanpa ragu, tentu saja ini adalah Istana Kaisar Iblis Besar. Itu adalah tempat yang harus dituju. Untuk merasakan nafas dari Kaisar Iblis Besar, ini adalah ziarah bagi semua ras iblis. Petik 2. Ah, Tang San menatapnya dengan heran, Istana Kaisar Iblis Besar sebenarnya terbuka untuk umum. Zhang Haoxuan mengangguk sambil tersenyum, ya, tepatnya, bagian dari area umum terbuka untuk pemujaan oleh penduduk lokal. Tentu saja, orang asing juga bisa, tetapi akan lebih mahal. Orang lokal membayar lima elemen. Kamu bisa pergi untuk mengunjungi dan menyembah dengan koin, dan orang asing berlipat ganda, tetapi aku pikir itu masih layak. Misalnya, Dubai harus pergi ke Istana Kaisar Iblis Besar Tianhu untuk melihat dan menyembah, yang akan membantunya memahami manfaat darah miliknya sendiri. Petik 2. Tang San berkata, apakah identitasnya tidak akan ditemukan? Bagaimanapun, itu adalah Istana Kaisar Iblis Besar. Kesadaran Kaisar Iblis Besar pasti akan sangat menakutkan. Petik 2. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir tentang ini. Pertama-tama, ada ribuan pengunjung ke setiap istana, dan Kaisar Iblis Besar tidak mungkin menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa setiap saat. Selain itu, Kaisar Iblis Agung tidak menggunakan inderanya ketika dia berada di istananya. Tempat paling suci di Istana Leluhur adalah Parlemen. Hampir semua Kaisar dan Kaisar Iblis Besar berlatih di sana. Bahkan jika mereka tidak di Parlemen, mereka lebih mungkin untuk pergi ke tahta gunung suci daripada di istana mereka sendiri. Kamu harus merasakan hubungan antara tahta gunung suci dan Istana Kaisar Iblis Besar. Tepatnya, setiap tahta gunung suci sebenarnya adalah tempat yang digunakan oleh Kaisar Iblis Besar untuk terhubung dengan langit dan bumi. Mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh Vena ini, dan kemudian dimasukkan ke istana. Kaisar Iblis Besar dan Kaisar dalam hubungan yang kompetitif dalam hal ini, dan tidak ada yang akan menyerah. Oleh karena itu, kunjungan yang sering ke tahta gunung suci diperlukan untuk menjaga hubungan dengan langit dan bumi. Petik 2 Mendengar penjelasannya, Tang San tiba-tiba menjadi tercerahkan, tidak heran, tidak heran energi spiritual surga dan bumi di istana leluhur begitu kaya, namun sangat beragam, ternyata praktisi ini bersaing satu sama lain. Petik 2 Zhang Haoxuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jadi, lingkungan kultivasi di hotel ini jarang terjadi. Energi yang disaring ini terlalu cocok untuk kultivasi, jauh lebih kuat daripada di dunia luar, jadi masuk akal. Belum lagi ini, mari kita bicara tentang Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tenjin. Karena kamu telah datang ke istana leluhur, aku pikir kamu harus berjalan di sekitar istana ini terlebih dahulu, jangan biarkan mereka pergi, pergi dan lihat semuanya. Aku percaya bahwa untukmu, akan ada beberapa suasana di istana yang akan membawamu perasaan yang berbeda. Perasaan ini pasti baik bagimu untuk menerobos ke tingkat dewa di masa depan. Petik 2 Tang San berkata, Guru, aku selalu tahu bahwa ada lebih dari selusin Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Roh Surgawi. Selusin mana mereka? Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, inilah yang akan aku katakan kepadamu. Dengan cara ini, kamu dapat memanggil semua orang, dan aku akan memberitahumu semua. Ya, segera, Tang San buru-buru turun dan memanggil beberapa mitra, dan naik ke lantai enam lagi. Penjaga itu sudah mengenalnya, dan setelah dia melaporkan nomor kamar 666, dia membiarkan mereka masuk. Raja Iblis dan Raja Iblis Besar mana yang tidak memiliki pengikut. Kelima orang tersebut memasuki kamar 666, dan Wu Bingji dan lainnya langsung tercengang. Ruangan ini bisa dikatakan sebagai tempat tinggal paling mewah yang pernah mereka lihat. Di meja makan besar di ruang tamu, Zhang Haoxuan telah meletakkan peta, yang persis dengan peta pengadilan leluhur. Berhenti mengagumi untuk saat ini, kemarilah, biarkan aku memberitahumu tentang kekuatan besar dari istana leluhur, kata Zhang Haoxuan kepada kelimanya. Kelimanya buru-buru berkumpul di sekelilingnya dan melihat peta di depannya. Ke utara, ke selatan, kiri barat, timur kanan. Zhang Haoxuan menunjuk ke arah untuk memudahkan semua orang mengidentifikasi. Dalam sejarah klan monster dan klan monster, yang kuat seperti awan, tetapi bahkan praktisi di tingkat Kaisar Iblis Besar tidak sepenuhnya abadi. Kaisar Iblis Besar dengan umur terpanjang yang diketahui telah hidup hingga 3000 tahun. Bertahun-tahun, tetapi tampaknya menjadi yang terakhir. Dan beberapa Kaisar Iblis Besar memiliki lebih banyak pertempuran, dan banyak yang mati di usia muda. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San tahu dalam hatinya bahwa bahkan praktisi seperti Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi akan binasa, yang banyak berkaitan dengan pesawat itu sendiri. Jika tidak di alam para dewa, itu semua ilusi. Tidak diragukan lagi, Bintang Phalan adalah yang paling subur dari semua planet yang pernah dilihat Tang San. Planet besar dan sumber daya yang tak tertandingi pasti akan melahirkan semua jenis makhluk yang kuat. Saat ini, klan monster dan klan roh menempati posisi dominan di pesawat ini. Dia dapat memastikan bahwa ada banyak kelompok lain yang tidak dikenal di planet ini. Tapi lihat, apapun spesiesnya, sulit untuk hidup selamanya di planet ini. Tidak peduli seberapa kaya sebuah planet, itu juga sebuah planet, bukan alam dewa, atau bahkan ruang tiga dimensi. Tidak peduli seberapa kuat tahta Iblis Besar dan Kaisar Surga, tanpa nutrisi dari roh para dewa dan bantuan para dewa, tidak mungkin bagi mereka untuk hidup selamanya. Zhang Haoxuan melanjutkan, dunia monster dan roh sangat realistis. Hanya Kaisar monster besar yang hidup dan Kaisar-Kaisar yang memenuhi syarat untuk membangun istana mereka sendiri di Istana Leluhur. Jika Kaisar dan Kaisar-Kaisar yang mati ada di tidak ada penerus di klan, dan istana resmi mereka akan diserahkan kepada pendatang baru, oleh karena itu, pemilik istana di Istana Leluhur selalu berubah. Petik 2, perbedaannya adalah kamu melihat Gunung Suci di sekitar peta. Jumlah tahta Gunung Suci di Gunung Suci jauh lebih banyak daripada istana di Istana Leluhur. Ini karena, selama itu adalah Kaisar Iblis Agung dan Kaisar Surgawi, ada yang memenuhi syarat untuk mendirikan tahta mereka sendiri di Gunung Suci, yang akan bertahan selamanya. Petik 2, jangan bicara tentang jumlah tahta Gunung Suci, mari kita bicara tentang istana saat ini di halaman leluhur. Saat ini ada 15 istana secara total, dan ada 16 Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi. Ada beberapa penyimpangan dari informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang terakhir kali datang ke kota Keri adalah Raja Iblis Jing Feng yang baru dipromosikan. Karena dia pendatang baru, dia belum sempat membangun istananya sendiri. Perang tidak ringan, dan memperkirakan bahwa dia tidak akan berminat untuk membangun istana untuk sementara waktu. Petik 2, kota-kota besar pada dasarnya adalah industri yang terkait erat dengan Kaisar Iblis Agung dan Kaisar Roh Surgawi. Inilah mengapa Kaisar Iblis Agung Jing Feng ingin mengambil kota Keri. Bahkan jika mereka adalah eksistensi terbaik, budidaya membutuhkan jumlah besar uang untuk dukungan sumber daya. Meskipun kota Keri terpencil dan tidak kaya sumber daya, dapat dikatakan sangat kaya karena dua pembuluh darah Iblis Rusa Badak dan Iblis Rusa Mas. Hari ini, aku akan memberitahumu secara rincin apa itu 16 Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi. Kamu harus menyimpannya di hatimu, ini sangat penting bagimu. Petik 2 Pertama-tama, mari kita mulai dengan klan monster yang totalnya ada 9 Kaisar Iblis Besar. Beberapa dari mereka diketahui olehmu, dan beberapa tidak diketahui olehmu. Nama Kaisar Iblis Besar nomor 1 adalah Raja Iblis Kristal. Mendengar nama yang agak umum ini, Tang San dan kelimanya sedikit terkejut. Dalam kesan mereka, nama ini tidak pernah muncul, dan itu jauh dari nama Kaisar Iblis Tianhu. Kaisar Iblis Kristal besar saat ini diakui sebagai yang terkuat dari dua ras iblis dan roh. Dia memiliki umur panjang yang mencakup lebih dari 2000 tahun. Bahkan di parlemen, dia jarang muncul. Dia dikultifasikan oleh naga kristal. Menurut legenda, dia maha kuasa. Dia adalah jenis naga khusus yang bermutasi dari ras naga. Dia tidak memiliki jenis kelamin dan tidak dapat diwariskan. Dia adalah keberadaan yang unik. Naga kristal dimulai dengan dia, dan sangat mungkin bahwa itu berakhir dengan dia. Ini sedikit mirip dengan Kaisar Iblis Rusa tujuh warna. Namun, Kaisar Iblis Kristal mungkin lebih kuat. Bakat garis keturunannya adalah menyalin, dan dia bisa menyalin semua kemampuan. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah, dia disebut maha kuasa. Ada legenda bahwa bahkan jika semua Kaisar Iblis besar lainnya ditambahkan bersama, mereka akan mengalahkannya dengan baik, tetapi mereka tidak akan bisa membunuh dia. Keberadaan unik ini selalu berdiri di puncak seluruh negeri Dongeng, 2000 tahun penuh. Raja Iblis Kristal yang maha kuasa. Mendengarkan ucapan Zhang Haoxuan, kecuali Tang San, empat lainnya merasakan urgensi di hati mereka. Seberapa kuatka ini untuk memiliki evaluasi yang begitu menakutkan. Zhang Haoxuan melanjutkan, di antara sembilan Kaisar Iblis besar, yang kedua adalah yang sering kamu dengar. Dia mengendalikan keberuntungan, adalah penguasa keberuntungan, adalah putra takdir, dan merupakan nabi dari kedua Iblis dan roh. Dia adalah nabi besar, orang bijak yang berbicara tentang hukum dan mengikuti hukum. Dalam peringkat keseluruhan monster dan peri, dia peringkat ketiga, dan peringkat di hadapan Ratu Roh. Tapi di sisi monster, dia peringkat kedua, dan dia lebih terkenal daripada kristal Raja Iblis. Dalam hal kekuatan, Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan bisa dikatakan sebagai makhluk terkuat di antara para Iblis dan roh. Keberuntungan yang dia kendalikan adalah yang dirindukan Kaisar Iblis besar dan Kaisar Roh Surgawi lainnya, jadi dia juga yang paling populer. Salah satunya, tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Mendengarkan ucapan Zhang Haoxuan, Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya. Zhang Haoxuan berkata, Kaisar Iblis Tianhu juga dikenal sebagai penguasa takdir. Menurut legenda, dia mendominasi nasib seluruh benua peri. Selama dia ada di sana, Iblis dan roh akan memiliki keberuntungan dan kehendak terbesar. Selalu mendominasi seluruh pesawat. Bagaimana jika dia mati? Guli berseru dan bertanya. Zhang Haoxuan menjawab sambil melirik Tang San dengan ekspresi aneh, kalau begitu, mungkin kesempatan manusia kita akan datang. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah akan ada pewaris Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, ya, akan ada. Mungkin karena mereka mendominasi nasib, umur Kaisar Iblis besar dari Klan Tianhu tidak lama. Kaisar Iblis Tianhu kuno akan binasa ketika mereka hidup sekitar 500 tahun. Dia digantikan oleh generasi baru Kaisar Iblis Tianhu. Namun, menurut legenda, Kaisar Iblis besar dari garis keturunan Tianhu selalu dapat diturunkan, dan setelah kematian generasi lama, generasi baru Kaisar Iblis besar muncul. Petik 2. Tang San mendengarkan dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa, berpikir. Zhang Haoxuan berkata, aku akan melanjutkan. Kaisar Iblis besar peringkat ketiga disebut keabadian, Kaisar Iblis besar yang tidak mati. Dia saat ini adalah orang dengan umur terpanjang di antara Iblis dan Klan Elf. Yang dari lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Spesiesnya adalah Phoenix Mayat Hidup. Keluarga Phoenix selalu menjadi eksistensi yang sangat kuat, dan Phoenix Mayat Hidup adalah keluarga kerajaan dari keluarga Phoenix. Bakat garis keturunan paling kuat dari garis keturunan mereka adalah Nirvana. Dalam legenda, selama garis keturunan Fenghuang Undet menerobos ke tingkat dewa, mereka akan memiliki sembilan kehidupan, dan mereka akan benar-benar mati setelah sembilan Nirwana. Dan setiap Nirwana, mereka akan menjadi lebih kuat. Kaisar Iblis Agung Undet ini juga sangat rendah. Aku tidak tahu seberapa jauh perbedaan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dibandingkan dengan Kaisar Iblis Kristal. Gelar Kaisar Iblis Abadi adalah surga pembakaran abadi, dan api pembakaran surganya juga disebut api terkuat. Membakar langit selamanya, Kaisar Iblis Agung Undet. Petik 2. Mendengarkan Zhang Haoxuan menceritakan legenda Kaisar Iblis Besar, Wu Bingji dan yang lainnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Karena makhluk-makhluk kuat ini adalah orang-orang yang akan melawan di masa depan dan memimpin umat manusia maju di bawah penindasan makhluk-makhluk tertinggi ini. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa tidak ada pembicaraan tentang ini di kelas Akademi Keselamatan. Para guru mungkin khawatir jika mereka mengetahui ini terlalu dini, mereka bahkan akan kehilangan semangat juang mereka. Kenyataannya memang seperti itu, meski kini mereka telah meraih beberapa prestasi, wajah mereka masih pucat. Kaisar Iblis Besar Peringkat keempat disebut Kaisar Iblis Besar Pemecah Langit. Kaisar Iblis Besar Pemecah Langit berasal dari klan Monster Beeman. Mereka memiliki gelar tanah yang tak terkalahkan dan sangat kuat. Dalam hal fisik, mereka cenderung klan monster yang terbaik. Tapi ada masalah dengan klan ini, yaitu sulit untuk melahirkan, sehingga jumlah ras sangat kecil, dan seluruh klan tidak lebih dari seribu orang. Tapi masing-masing sangat kuat. Behemot tingkat 9 bahkan dimungkinkan untuk menantang praktisi tingkat dewa dengan pesat. Gelar Kaisar Iblis yang membelah langit tak terkalahkan. Sepasang pedang tajam dari cakarnya dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Raja Iblis Peringkat kelima adalah pemilik hotel tempat kami menginap saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih. Garis Harimau Putih adalah mutasi, dan jumlah rasnya relatif kecil. Raja Iblis Harimau Putih lahir dari melindungi kekurangan dan sangat garis ini adalah pelanggaran terburuk untuk menanggung dendam. Kaisar Iblis Besar Harimau Putih memiliki sayap di punggungnya dan memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi. Apakah itu di udara atau di tanah, itu adalah domainnya. Oleh karena itu, gelarnya juga adalah menembus langit dan bumi. Kaisar Iblis Besar Peringkat ke-6, bernama Kaisar Iblis Agung Iblis ke-8, dikultivasikan oleh naga iblis hitam dalam ras naga. Ras naga adalah ras yang sangat berbeda. Hampir sama, tetapi masing-masing monster behemoth memiliki atribut yang sama dan kemampuan yang sama. Tetapi naga itu semua jenis aneh, ada naga api, naga air, naga bumi, naga angin, del. Dikatakan bahwa di zaman kuno, naga sangat cabul, tetapi karena garis keturunannya yang kuat, ketika mewarisi, ia juga mewarisi karakteristik keluarga naga. Oleh karena itu, ada naga dengan banyak atribut. Misalnya, Kaisar Iblis Kristal adalah keberadaan mutan dalam keluarga naga. Dikatakan bahwa orang tuanya adalah guang ming masing-masing. Keluarga naga dan keluarga naga gelap, yang atributnya saling bertentangan, tidak dapat melahirkan keturunan, tetapi aku tidak tahu bagaimana, mereka melahirkan bunga yang luar biasa ini. Kemudian, keluarga naga juga melakukan upaya seperti itu, tetapi mereka tidak bisa melahirkan keturunan, atau dilahirkan. Dia juga meninggal dalam waktu singkat. Raja Iblis kegelapan ini adalah eksistensi yang lebih ortodoks yang mengendalikan kekuatan atribut kegelapan. Meskipun peringkat ke-6, jika berada di malam, Raja Iblis Agung berpangkat tinggi lainnya tidak akan berani mengatakan kamu bisa mengalahkannya. Petik 2. Dubai berkata, Wali kota, ada dua kaisar iblis besar di klan naga. Ya, Zhang Haoxuan menganggup dan berkata, ini juga menunjukkan kekuatan klan naga. Sekarang klan Phoenix memiliki kaisar iblis Agung Jing Feng, itu setara dengan memiliki dua. Hanya saja peringkatnya tidak sebaik klan naga. Kekuatan garis keturunan sangat penting bagi monster dan roh. Gelar Dark Demon King adalah Eternal Night King. Di malam hari, itu sangat kuat. Dubai memuji, judul ini sangat keren. Wali kota memelototinya dengan marah, dan melanjutkan, kaisar iblis peringkat ke-7 adalah satu-satunya yang dipilih dengan garis keturunan emas. Karena garis keturunan emasnya sudah berada di tingkat garis keturunan tingkat pertama. Kaisar iblis besar raksasa berasal dari keluarga Golden Mammoth, dan juga merupakan pemimpin dari Elephant Demon Rache. Dikenal sebagai eksistensi paling defensif di antara Great Demon Emperor. Tidak mudah bagi Great Demon Emperor untuk menembus pertahanannya. Masalahnya, gelar Raja Iblis Mammoth adalah Golden Radiance. Artinya, garis keturunannya adalah kebanggaan dari garis keturunan emas. Kaisar Iblis Agung Peringkat 8 adalah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah. Di antara kaisar iblis besar, Feng Rui adalah yang pertama. Bukankah kamu bertemu dengan Iblis Bangau Mahkota Merah selama pertarungan tim? Itu adalah garis keturunan ini. Garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah tidak hanya kuat dalam ilmu pedang, tetapi juga ras yang kuat yang paling baik dalam kerjasama. Dikatakan bahwa ada 3.600 pedang Bangau di bawah Panji Pedang Besar Kaisar Iblis Sein. Jika berada di bawah mobilisasi terpadu Kaisar Iblis Besar Pedang Suci, itu akan sangat menakutkan. Judulnya adalah Chong Kiao Lingyun. Kekuatan tubuh Iblis Bangau Mahkota Merah itu sendiri tidak tinggi, tetapi dapat menempati peringkat di antara Kaisar Iblis Besar, yang menunjukkan bahwa ilmu pedang dan keterampilannya sangat kuat. Orang Suci Pedang juga merupakan Kaisar Iblis Besar. Dikenal sebagai yang pertama dalam keterampilan tempur. Orang ke-9 secara alami adalah Kaisar Iblis Agung Jing Feng, kamu telah melihatnya dari kejauhan. Dia adalah eksistensi yang agak istimewa. Awalnya, tidak mungkin garis keturunannya akan menjadi Kaisar Iblis Agung. Tapi tampaknya ada setelah beberapa kesempatan khusus, dia akhirnya berhasil dalam serangan itu, yang membuat garis keturunan Jing Feng juga meningkat. Kaisar Iblis Besar Jing Feng ini adalah pendatang baru, dan masih ada kesenjangan yang jelas antara kekuatannya dan delapan lainnya, dan lebih banyak akumulasi diperlukan. Tapi tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu juga salah satu Kaisar Iblis yang hebat, dan kekuatannya sendiri tidak boleh diremehkan. Setelah menstabilkan kultifasinya sendiri, itu juga akan sangat kuat. Judulnya adalah Kristal Sealet Heaven and Earth. Pada titik ini, kesembilan Kaisar Iblis Besar telah diperkenalkan. Sembilan nama dan sembilan gelar juga melekat di benak Tang San dan lainnya. Peringkat pertama, Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa. Peringkat kedua, takdir mendominasi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Peringkat ketiga, Kaisar Iblis Besar yang selamanya akan membakar langit dan tidak pernah mati. Peringkat keempat, Kaisar Iblis yang sangat kuat dapat menghancurkan langit. Peringkat kelima, Kaisar Iblis Besar Harimau Putih yang menembus langit dan bumi. Peringkat keenam, Raja Malam Abadi, Kaisar Iblis Kegelapan. Peringkat ketujuh, Kaisar Iblis Mamot Emas. Peringkat kedelapan, Sword Sein Demon Sovereign of Freezing Cloud. Peringkat kesembilan, Kaisar Iblis Agung dari Crystal Sealing Heaven dan Earth Crystal Phoenix. Untuk lima anggota tim Shrek, mereka telah benar-benar melihatnya, atau hanya Tang San yang benar-benar melihatnya, hanya Kaisar Iblis Agung Jing Feng, dan delapan Kaisar Iblis Agung lainnya yang dapat dianggap hanya diketahui oleh mereka, namanya. Namun, hanya nama-nama ini, hanya gelar-gelar ini, memberi mereka tekanan besar yang tak terlihat. Kecuali Tang San, empat lainnya berpikir, apakah keberadaan semacam ini benar-benar sesuatu yang bisa mereka lawan di masa depan. Apa jawabannya? Jawabannya negatif. Di hati Tang San, itu tidak hanya mengandalkan manusia saat ini untuk berkembang selangkah demi selangkah, bahkan dalam seribu atau sepuluh ribu tahun, aku khawatir tidak mungkin untuk bersaing dengan monster, dan ini belum termasuk roh. Pada saat ini, Tang San memiliki perasaan aneh di hatinya. Di suatu tempat, ketika aku datang ke pesawat ini, mungkin aku ingin melakukan variabel yang mengubah ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Dan semakin banyak tekanan ini, semakin dia merasa bersemangat. Mengambil napas dalam-dalam, Tang San menunjukkan cahaya redup di wajahnya, memandang Zhang Haoxuan, dan bertanya, Guru, di mana Jinghuang hari itu? Petik 2. Zhang Haoxuan melihat Tang San dalam-dalam, dia secara alami dapat melihat bahwa Tang San tidak merasa tertekan karena perkenalannya dengan sembilan kaisar iblis. Kamu bisa melihat ketekunannya. Akademi Keselamatan tidak memperkenalkan kemungkinan praktisi teratas dari benua peri dengan cara ini, agar tidak mempengaruhi semangat juang para siswa. Lagi pula, sebagai guru, ketika mereka memikirkan situasi ini, mereka akan sangat takut pada mereka. Keberadaan apapun di tingkat kaisar iblis besar dapat menghancurkan seluruh umat manusia. Ada tujuh kaisar roh surgawi, tetapi jangan berpikir bahwa klan roh lebih lemah dari klan monster. Faktanya, klan roh lebih bersatu daripada klan monster. Hubungan antara berbagai klan juga lebih dekat, dan metode budidaya mereka juga berbeda dari klan monster. Terima kasih telah menonton!